Intro Hey guys, it's Nessie and how are you guys? Semoga sehat and you guys are having fun this weekend So hari ini aku mau ngomongin sesuatu yang berhubungan dengan social media Kalau kalian nonton video ini, there's a big chance, ada kemungkinan besar Kalian adalah pengguna social media seperti aku Aku personally udah gunain social media sejak aku SMP Ini zaman mungkin kayak bayangan dari kalian belum pake Dulu zamannya Fenster, Bebo, MySpace, dan sebagainya So gak bisa dipungkiri bahwa social media menjadi bagian besar dari hidup kalangan anak muda seperti kamu dan aku Kalau misalkan kalian follow aku di Instagram, mungkin kalian tau bahwa Waktu kasusnya Bowo lagi menuju puncak Aku cukup vokal tentang pendapat aku masalah online bullying Despite of whatever you think of Bowo, apapun yang kalian pikirkan tentang Bowo Aku percaya bahwa yang namanya bullying itu gak pernah oke Bowo menjadi salah satu contohnya Anak kumat 13 tahun yang suatu hari bangun dibully sama orang satu negara Ratusan ribu komen ngata-ngatain dia Dari yang sesimpel lo gak punya talenta Sampai kata-kata kasar, eksplisit yang mestinya anak 13 tahun Dengar aja belum boleh Ini bukan cuma denger, tapi komentar-komentar itu diarahkan kepada dia Which I think menurut aku itu adalah hal terbodoh, tercetek, ternggak berkelas yang bisa kamu lakukan Apalagi kalau misalkan yang ngatain itu, kalau aku bukain satu-satu waktu itu Udah kerja, udah kuliah, udah punya anak Mbak ya, poinnya adalah bullying is never okay Mau di kehidupan asli atau di dunia maya Buat itu banyak banget yang komentar ke aku kayak Kak, ini kan cuma di dunia maya Biarinlah semua orang berkomentar apa yang mereka mau So, okay So, hari ini kita bakal ngomongin kasus-kasus cyberbullying Atau bullying online yang terparah Karena kalau misalkan kata-kata cuma bisa masuk dari kanan ke luar kiri Gak keserem Hari ini kita bakal bahas kasus-kasus asli Kematian-kematian yang terjadi karena online bullying So, without any further ado Let's get to the list Kasus yang pertama kita bakal bahas adalah kasusnya Ryan Halligan Ryan Halligan umur 13 tahun menceritakan sesuatu cerita memalukan pada temannya yang ia percaya di Facebook Temannya itu lalu nge-share cerita tersebut sama satu sekolah So, Ryan dibully akhirnya setiap hari Katain setiap dia jalan di hallway, dia diketawa-tawain Diteriakin hal-hal yang gak pantas Sampai yang paling parah adalah salah satu temannya, teman perempuannya Pura-pura suka sama Ryan ini untuk mendapatkan cerita memalukan lainnya Jadi kayak dia dideketin biar si Ryan nyeritain cerita-cerita memalukan lainnya Biar nih anak bisa nge-share lagi Lalu salah satu teman dari si cewek ini yang deketin Ryan Nyebarin cerita itu dan mulai rumor-rumor yang gak bener tentang Ryan Yang membuat dia tambah dibully online dan offline Akhirnya Ryan pun depresi, dia umur 13 tahun sama-sama bobo Dan ketika ia sudah tidak kuat, Ryan menggantung dirinya Cuma gara-gara dia share sesuatu kepada teman yang dia percaya Next Next ada kasusnya Audrey Pot Kasusnya Audrey Pot ini adalah salah satu kasus bullying online yang ekstrim Suatu hari pada tahun 2012, Audrey diundang untuk menghadiri salah satu pesta Jadi house party gitu, pesta di rumah Di antara 20 temannya Jadi ada 20 anak, Audrey salah satunya Alkohol pun dihidangkan Dan Audrey ikut minum sama teman-temannya Karena terlalu banyak minum, akhirnya dia blackout Jatuh tidak sadarkan diri Dan saat dia blackout, 3 laki-laki yang ada di house party itu juga Melecehkannya dan mencoret-coret wajahnya dengan spidol Ke gambar-gambar hal-hal gak senono, tulisan kata-kata kasar Di setiap jengkal tubuh Audrey yang sedang tidak sadarkan diri Now, don't come in started Tapi kalau misalkan kalian mikir, salah dia dong, dia yang mabok Get up, unsubscribe, go away from my channel Atau gak nonton videoku tentang konsen dulu Baru balik lagi ke sini Cause hell no bro Kalian gak cocok ke channel aku But anyway, setelah mereka nyoret-nyoret tubuhnya Audrey Mereka foto dan mengirimkan foto tersebut Ke semua anak kuliah di kota mereka Audrey tidak tahu apa yang terjadi Begitu dia sadarkan diri Semua harapan hidupnya Kayak dihancurin Dan gara-gara satu kesalahan Semuanya tidak akan lagi sama Kita semua itu manusia Di seluruh dunia ini pasti pernah bikin kesalahan Tapi kebanyakan dari kita bisa belajar Memperbaiki diri Dan hidup menjadi manusia yang lebih baik Tapi ketika kesalahan kita itu dihakimi Bukan cuma sama lima orang, enam orang Tapi ribuan jutaan orang Is it fair? Apakah adil kita menghancurkan kesempatan buat seseorang Untuk menjadi manusia yang lebih baik? 8 hari setelah kejadian itu Audrey mengambil nyawanya sendiri Next Next ada kasusnya Tyler Clemente Di tahun 2010 Tyler Clemente meminta teman sekamarnya Raffi dan Wei Untuk memberinya waktu sendiri Privacy time Dan ini hal yang cukup normal ya Jadi kalau misalkan di dorm room Kalian tuh bisa kayak Eh boleh gak malam ini Gue yang mau punya waktu sendiri Itu biasanya kayak mereka Kajak pacarnya atau gimana gitu So suatu hari Tyler Minta roommates-nya dia Untuk memberinya waktu privasi itu Raffi dan Wei pun meninggalkan ruangannya Tapi karena penasaran Raffi lock-in di Skype komputer Yang ada di ruangan itu Dan dia basically nonton Dari ruangan lain Apa yang terjadi di kamar itu Ternyata bukan perempuan Yang diajak oleh Tyler Melainkan seorang lelaki Nah pada waktu itu Tyler Clemente ini Belum bilang ke siapapun Kalau dia itu mungkin Gay atau Wei atau apa But whatever it is Tetap salah kalau misalkan Kalian nge-spy Atau memata-matai orang Tanpa diketahui oleh mereka Bukan cuma memata-matai Raffi decided Raffi memutuskan untuk Streaming video Dari Skype-nya dia itu Ke semua orang yang mau Nonton Jadi Raffi memasak videonya Secara streaming Untuk semua followers Twitter-nya dia Dua hari kemudian Dia nge-tweet Anyone with iChat I dare you to video chat me Between the hours of 9.30 and 12 Yes, it's happening again Siapapun yang punya iChat Siapapun yang berani Untuk video chat aku Antara jam 9.30 Dan jam 12 Karena itu terjadi lagi Yang dia maksud adalah Tyler minta waktu Privacy lagi Berita ini tuh kayak Kesebar satu kampus Dan yang nonton itu Banyak banget So pada malam itu Tyler kena cyberbullying Yang cukup besar Sampai dia takut Kalau misalkan dia balik lagi Ke sekolah Balik lagi ke kampus Apakah orang-orang Bakal nge-treat dia Sama atau bakal Nge-bully Dia secara fisik Karena dia paranoid Karena dia paranoid Dia takut banget Dia takut banget Ya iyalah Ini bukan kasus kecil Gitu kan Jadi keesokan harinya Tanpa mengatakan apapun Pada siapapun Kecuali satu status Facebook ini Dia menyetir ke jembatan George Washington Meninggalkan mobilnya Dopetnya HP dan kuncinya Di pinggir jalan Sebelum loncat Dan menjeput Ajalnya Sendiri Maksudnya kalau ngomongin dosa Itu urusan dia sama Tuhan ya Tapi kalau misalkan Ini manusia Yang bareng-bareng Bikin dia Merasa kayak Dia gak punya Harapan lagi Di hidupnya Isn't that a murder? Karena itu pembunuhan Next Next ada kasusnya Brandy Vela Brandy Vela adalah Seorang gadis Berungan 18 tahun Dari Texas Bullies yang tidak Menyukainya Membuat akun Facebook palsu Dan menyebarkan Fitnah Tentang Brandy So basically Mereka bikin akun-akun Dimana Brandy Keliatannya kayak Anak nakal Ngajak cowok-cowok tidur Gitu-gitulah Dan banyak banget orang yang percaya Bahwa itu Bener-bener akunnya Brandy Sampai dia di sekolah Di bully So basically Satu kota kayak ngomongin dia Bilang kalau dia ini Kalau dia itu Padahal itu bahkan Bukan akunnya dia Brandy stress banget Dia gak tau kayak Apa yang dia bisa lakukan Biar orang-orang Tau kalau itu bukan dia Dia gak punya power apa-apa Karang gadis Berungur 18 Dia cuma seorang Anak sekolah Dan dia menjadi Depresi Tapi suatu hari Kakak Brandy Mendengar seseorang Menangis di dalam rumahnya Lalu si kakak Jacqueline Berlari ke atas Dan menemukan Brandy Bersandar pada tembok Dengan pistol Yang ia arahkan Kedadanya Jadi dia megang pistol Kayak gini Jacqueline pun memintanya Untuk stop Brandy Please don't Please don't Tapi dia gak gentar Dia tetep aja Ngarahin itu pistol Kedadanya sendiri Jacqueline pun lari Ke kamar ayahnya Buat bilang nih Sama orang tuanya Tapi pas Dia masuk ke kamar Orang tuanya Terdengar Suara Tepat SMS terakhirnya Yang dia kirim Ke keluarganya Adalah Aku sangat cinta sama kalian Tolong ingat itu aja Dan aku minta maaf Untuk segalanya She didn't do anything I wanna cry So anyways guys Itu tadi Video kali ini Aku mau tau Pendapat kalian Tentang online bullying Cyber bullying Please tinggalin Di komen di bawah Cerita mana yang kita bahas Hari ini Yang paling Heartbreaking Untuk kalian Aku mau ngerekomendasiin kalian Untuk ngeliat Satu film Yang ada di bioskop Sekarang ini Namanya Aib Filmnya juga berhubungan Sama bullying Tapi ini kayak thriller gitu Jadi gak cuman Sedih-sedihan doang Ada misterinya juga Kalau di luar negeri Udah banyak Film-film yang ngangkat Tema ini Aku rasa bagus Akhirnya ada Film yang berbahasa Indonesia Biar mudah dipahami Dan juga bisa ditonton Sama orang Indonesia Yang mungkin Gak terlalu ngerti Sama film-film barat Yang udah ada Semoga lebih ngena Efeknya bullying Dan juga karena filmnya Film mystery Yang intense Jadi lebih baik Kalau kalian gak nonton Sendirian Dari trailernya Keliatannya filmnya bagus banget Jadi aku excited Semoga mencapai ekspektasi Dan lebih Bahaya kalau misalkan Kalian free minggu ini Ajak temen Ajak pacar Ajak bapak Atau ajak ibu Ajak satu family Buat nonton Aib Biar kita semua Bisa lebih pintar Dan teredukasi Tentang efek dari bullying Oh dan jangan lupa Comment di bawah Ide-ide buat video-video selanjutnya Apa yang enak dibahas Apa yang seru dibahas Comment di bawah Dan please kalian bisa ceritain di bawah Kalau misalkan kalian Punya pengalaman bullying Dan bagaimana kalian mengatasinya Biar misalkan Ada yang mengalami Hal itu Pada saat ini Bisa belajar dari kalian But other than that I hope you guys enjoyed this video Kalau misalkan kalian suka videonya Klik like-nya Kalau aku di Instagram dan Twitter Gampang banget Nessie Josh aja Dan subscribe ke channel ini Juga nyalain notification-nya Biar kalian tau Kalau misalkan aku upload video baru Sekarang mau gak sabar Ketemu kalian lagi Bye-bye Online Spread positivity And spread love Bye-bye Bye-bye Bye-bye